BANGUNAN DI MUSIUM NASIONAL Bangunan di museum nasional yang terbakar adalah gedung pameran. Menurut Kasudin Gulkarmat Asril Rizal, gedung tersebut berada di area blok A museum nasional. Bangunan itu biasa digunakan untuk memamerkan koleksi museum nasional. Terkait hal itu, Asril memastikan bahwa gedung utama museum nasional dalam kondisi aman, yang dimana lokasi gedung utama berada di sisi jalan Medan Merdeka Barat. Dilaporkan bangunan yang terbakar berada di area belakang kompleks museum nasional. Lokasinya berada di sisi jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat atau di belakang gedung utama. Petugas Damkar telah berhasil melokalisasi api agar tidak merambat ke bangunan sekitar. Api pun berhasil dipadamkan dan kini tersisa bara-bara api yang tampak masih menyala. Untuk memadamkan api tersebut, petugas mengerahkan 52 personel dan 13 unit mobil pemadang. Kebakaran itu terjadi sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat yang diduga dipicu oleh Korsleting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!